bahwa ketika kita punya uang, lantas kita akan jauh dari Tuhan oh enggak, ini sarana ini tidak akan membuat iman saya turun uang ini tidak akan membuat iman saya menjadi goyah tidak akan mengurangi iman saya kepada Allah uang ini Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ashadu an la ilaha illallah Selamat malam teman-teman, saya doakan yang sakit Allah sembuhkan kemudian hatinya Allah tenangkan dan rezekinya juga Allah buat semakin baik kemudian semakin berlimpah Amin Ya Rabbul Alamin kali ini saya akan berikan keilmuan tentang bagaimana caranya menjadi mahan itu uang dengan cara yang sangat sederhana Insya Allah rezekimu akan semakin mudah datang kepada kamu Namun sebelum kita lanjut videonya, simak dulu video kali ini Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Bagus Baraja Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib serta beruntung Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang atau mungkin kamu juga merasakannya hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, bukan? Untuk itu saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib serta berlimpah Maka hadiri acara yang saya adakan yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya tepatnya di Yogyakarta, di Kali Urang dalam durasi yang sudah ditentukan saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita Segera hadiri dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan Halo teman-teman, pecinta channel Gus Baraja kembali saya adakan Sekolah Rahasia Kajaban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022 dan Alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu tepatnya di tahun 2023 kembali saya adakan Sekolah Rahasia Kajaban Doa atau kelas dengan durasi satu tahun dan pertemuannya satu minggu sekali jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang merasa hutangnya tidak selesai-selesai kemudian yang kedua hubungan keluarga tidak harmonis selama ini kemudian yang ketiga yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar tetapi realitian sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan itu sebenarnya disebabkan apa sih saya tahu banget rahasianya apa jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung mahanet uang, mahanet cinta serta hidup dalam keberlimpahan segera daftarkan diri kamu dan untuk mendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor baik teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi saya ingin memberikan keilmuan saya sudah rangkum ada tiga cara bagaimana caranya menjadi mahanet uang dengan cara sederhana insya Allah sangat-sangat efisien jadi simak videonya dan kemudian kamu benar-benar harus praktekkan karena ilmunya adalah ilmu praktek bukan ilmu teori ya baik teman-teman sebelum saya mulai ada baiknya kita langsung praktek saya minta kamu untuk mempersiapkan uang satu lembar lebih bagus lagi kalau uangnya adalah uang 100 ribu lebih banyak lagi itu pun juga jauh lebih baik cuma kebetulan saya belum ke ATM tadi jadi ada uang di kantong 100 dan 50 ribu tapi pikiran kita itu lebih senang kalau ngelihat yang 100 ribu jadi kita pakai 100 ribu caranya sederhana dan ini kamu jadikan sarana pembelajaran agar keilmuan yang ingin saya sampaikan ini benar-benar bisa kamu praktekkan artinya uangnya kamu simpen dan kamu jadikan sarana untuk mempraktekkan keilmuan ini ini ilmu sederhana kalau yang sudah kaya kayaknya perlu di skip aja saya ingin mengajarin teman-teman yang benar-benar terkendala tentang rejeki mudah-mudahan cara-cara yang saya sampaikan saat ini bisa benar-benar membantu tapi kalau yang sudah kaya merasa ini ilmu ayo kita kita ngobrol kita bahas ilmunya lebih dalam lagi baik siapkan uangnya teman-teman yang pertama yaitu untuk menjadi magnet uang dengan cara sederhana yang pertama adalah perhatikan sudut pandangmu terhadap uang oke kalau yang sudah kaya itu kenapa tadi saya tidak tidak apa ya ya boleh lah kalau kamu skip atau nonton video yang lainnya gak jadi masalah kalau yang kaya tapi kalau mau belajar mau makin berlimpah lagi ya monggo itu jauh lebih keren ya nah teman-teman perhatikan baik-baik saya tadi suruh kamu pegang uang seratus ribu kemudian poin pertama terkait bagaimana caranya agar bisa menjadi magnet uang dengan cara sederhana dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang termasuk saya pribadi yaitu yang pertama adalah meluruskan sudut pandangmu atau perhatikan baik-baik sudut pandangmu terhadap uang ada sebagian orang ya sebagian orang yang ketika dia melihat uang seperti ini tiba-tiba hatinya ya saya bicara hati ya saya bicara bawah sadar hatinya mengatakan ini bukan segalanya uang doang fix rejeki akan sulit datang kepada kamu tetapi bagi mereka yang sudut pandangnya ketika dia melihat uang ya ini adalah sarana dari Allah untuk saya gunakan di dunia dan dengan saya memiliki uang saya bisa menjadi manusia yang lebih baik dan sejujurnya ini kalau komunikasi dengan Allah sejujurnya uang itu menyenangkan adanya uang di kantong kita di rekening kita di tangan kita itu menyenangkan dan entah kenapa kalau melihat uang perasaan jadi senang itu baru sudut pandang yang benar kalau benar-benar mau menjadi magnet uang ya kalau mau menjadi magnet uang itu sudut pandang yang benar tapi kalau memang ingin hidup miskin ya ini sudut pandang saya atau yang saya sampaikan tadi adalah sesuatu yang mencintai banget tentang dunia gitu ya saya sebenarnya jujur prihatin sama teman-teman yang memiliki sudut pandang tentang uang uang bukan segalanya uang gak dibawa mati uang adalah sumber malapetaka uang yang membuat satu sama lain bertikai kalau kamu berpikiran seperti itu memiliki prinsip seperti itu bro kayaknya memang harus diperbaiki atau yang gak usah punya uang kalau memiliki prinsip seperti itu karena kalau prinsipmu seperti itu kamu mau kerja apapun mau bisnis apapun rejeki makan sulit kenapa ini ini apa ya ini hukum pasti dimana berpengaruh pada kondisi atau berpengaruh pada lingkungan anda lingkungan kamu berpengaruh pada rejekimu nah hubungan antara kita dengan uang itu harus benar-benar diperbaiki maksudnya adalah agar kita bisa bersyukur dengan kita memiliki uang kita mudah ini zamannya bukan zaman seperti dulu dimana zaman sekarang setiap apapun itu pakai uang bahkan kita ke toilet aja bayar pakai uang walaupun sifatnya kotak amal tetap aja harus mengeluarkan uang artinya kita membutuhkan uang dan jangan beranggapan bahwa ketika kita punya uang lantas kita akan jauh dari Tuhan oh enggak ini ini sarana ini tidak akan membuat iman saya turun uang ini tidak akan membuat iman saya menjadi goyah tidak akan mengurangi iman saya kepada Allah uang ini justru saya menganggap uang akan saya jadikan sarana agar iman saya semakin kuat kepada Allah dengan cara apa manfaat untuk orang lain saya bantu teman-teman yang ingin bangun masjid misalkan kalau kamu punya banyak uang kamu akan mudah untuk membantu mereka jadi poin pertama adalah sudut pandangnya harus diluruskan dan diperbaiki masih dengan uang yang kamu pegang ini kita masuk yang kedua yaitu mencintai sebab datangnya uang kepada kamu ini pertanyaan dari saya kamu punya uang sumbernya dari mana pekerjaan saya cuma dapat gaji satu bulan kata-kata cuma itu dibuang kata cuma di dalam magnet uang itu atau dalam kita menyikapi uang itu tolong dibuang mencintai profesi kita kita harus punya pikiran begini profesi yang saya geluti saat ini pekerjaan yang saya jalani saat ini itu menghasilkan rejeki realitanya kamu dapat gaji pekerjaan ini adalah ibadah kemudian rejeki Allah datangkan kepada kita karena sebab kita mencintai ibadah kita pekerjaan kita jadi mencintai itu gambaran syukur yang pertama tadi sudut pandang kita terhadap uang itu harus baik dan uang sudut pandangnya ya uang itu adalah sarana kita bersyukur ke Allah yang kedua mencintai profesi yang sudah menghasilkan uang itu kita jadikan rasa syukur juga karena sebab kita mencintai kita dapat rejeki dan ketika punya rejeki lalu bersyukur semakin mencintai pekerjaan atau profesi itu meningkatkan kualitas syukur saya berulang akan mengatakan tentang syukur tapi jangan dianggap sepele karena baru mau menonton video ini saja ketika Anda mengucilkan ilmu ini itu sudah tidak bersyukur itu sudah tidak bersyukur karena apa video youtube gratis Anda tinggal tonton yang kedua mencintai profesi profesi yang kamu geluti saat ini adalah alasan atau jalan kamu bisa dapat rejeki contoh contoh saya buat video saya senang berkreasi saya senang berkarya saya mencintai profesi saya jadilah ahli dalam satu perkara jadi ketika saya berkarya seperti ini orientasi saya bukan uang sehingga saya senang dalam beraktifitas saya senang dalam berkarya buat video buat video aja upload ya upload aja mau ada yang nonton atau enggak mau urusan nomor dua yang penting saya berkarya menyenangkan hati saya ternyata lambat laun Allah apresiasi itu jadi Allah jadikan ini jalan rejeki ini contoh sederhana saya tidak munafik tapi tetap pada prinsipnya jadilah ahli dulu ketika sudah jadi ahli nanti rejeki akan datang dengan sendirinya itu sederhananya teman-teman jadi itu nomor dua semakin mencintai profesimu yang ketiga perbaiki caramu memperlakukan uang lagi-lagi masih dengan uang yang kamu pegang perlakukan dengan baik uang yang kamu miliki perlakukan dengan baik rejeki yang ada atau datang kepada kamu dengan cara ketika saya menyampaikan seperti ini terkesan mengajarkan manusia itu menjadi pelit salah saya nyuruh memperlakukan uang dengan baik itu bukan disusun rapi kemudian masukin kantong terus gak dikeluarin gitu enggak justru kebalikannya ketika ngomong-ngomong tentang memperlakukan uang dengan baik yaitu dengan cara ketika kita ingin sesuatu kita beli sesuatu lalu kita seneng dan ketika kita mengeluarkan uang saya thank you berterima kasih sama Allah sebab adanya uang saya bisa membeli sesuatu saya berterima kasih saya bersyukur ke Allah sebab saya memiliki uang saya bisa membeli sesuatu ketika uang masuk ketika rejeki masuk saya thank you alhamdulillah ya Allah itu cara kamu memperlakukan uang dengan baik kemudian sekalipun itu keluar baik itu keluar kamu ingin menyenangkan hatimu menyenangkan orang-orang di sekitarmu atau mungkin kamu bersedekah itu juga cara yang baik memperlakukan uang jadi memang uang itu keluar tapi cara tersebut ketika kamu sikapi dengan rasa syukur karena keberadaan uang kamu bisa memilih sesuatu atau kamu bisa bersedekah otomatis nilai dari cara kamu memperlakukan uang tersebut menjadi nilai yang baik nah ini akan menarik uang datang kembali bukan bukan uang yang kamu kasih ke orang terus datang kembali bukan begitu ya Allah akan buka ladang-ladang yang lain Allah akan buka rejeki pintu rejeki dari jalan yang lain artinya dari tiga hal saja ya kalau kamu bisa lakukan kalau kamu bisa apresiasikan kalau kamu bisa welcome senang terhadap informasi yang saya sampaikan lalu kamu praktek kamu perhatikan kamu gak perlu lama deh ya gak perlu lama satu bulan aja kamu praktekkan seperti itu always happy selalu bersyukur selalu berterima kasih ke Allah dan tiga hal yang saya lakukan atau tiga hal yang saya berikan kepada kamu tiga cara ini sebenarnya ilmu syukur tapi syukur dengan keberadaan uang pertama tidak mengajarkan menjadi manusia yang munafik justru saya ingin kita tidak munafik satu yang kedua adalah mencintai keadaan mencintai profesi mencintai sebab datangnya rejeki yang ketiga adalah memperlakukan rejeki nah tiga hal ini adalah tentang syukur silahkan dipraktikan teman-teman saya praktek banget ini sebenarnya Alhamdulillah rejeki tak pernah putus Allah berikan kepada saya sampai-sampai saya berpikir ya Allah andai saja semua orang mengetahui ilmu ini betapa luar biasanya hidupnya selamat praktek teman-teman mohon maaf jika ada salah kata jika berseberangan prinsip yaitu lumrah dalam sebuah pemikiran tetapi niat saya adalah memberikan sesuatu yang baik memberikan manfaat untuk kamu selamat praktek mohon maaf jika ada salah kata saya bagus berajal fakir radhaif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati